Baik, sekarang kita sudah sampai pada himpunan kosong dan himpunan semesta Dalam keanggotaan himpunan ada yang tidak memiliki anggota Nah, yang tidak memiliki anggota ini adalah dinamakan himpunan kosong Dalam rangka memahami konsep himpunan kosong Coba kalian amati masalah dan alternatif pemecahannya Ya, ini masalah 2.1 Empat orang siswa, Batara, Simon, Sudraja, dan Marcius memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan salah satu hadiah undian Agar salah satu dari keempat yang dipilih secara adil menjadi pemenang Maka pemerintah memberikan satu dari empat pernyataan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian Keempat pertanyaan dalam kotak undian itu adalah sebagai berikut 1. Menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 Nah, ada tidak bilangan cacah yang kurang dari 0? 2. Menentukan himpunan bulat yang tidak lebih dari 0 dan kurang dari 1 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 4. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap Pemenangnya adalah siswa yang mendapat dan menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 1 Simon mendapatkan nomor 2 Sudraja mendapatkan nomor 1 Dan Marcius mendapatkan pertanyaan nomor 4 Siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan alasanmu Yang pertama menentukan himpunan cacah yang kurang dari 0 Bilangan cacah itu mulai dari 0 Nah, ini ada keterangan di sini ya Bilangan cacah kurang dari 0 Ingat kembali bilangan cacah setelah yang kalian pelajar di waktu SD Anggota bilangan cacah paling kecil 0 Sehingga himpunan yang diperlukan sederhana adalah himpunan yang tidak memiliki anggota inilah Himpunan kosong Nah, gitu Himpunan bulat yang lebih dari 0 kurang dari 1 Ya, ini tidak ada Pecahan adanya ya Tidak ada 1 pun bilangan bulat antara 0 dan 1 Sehingga himpunan yang diperlukan Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota juga Alias himpunan kosong Yang ketika bilangan ganjil yang habis dibagi 2 Tidak ada Seluruh bilangan ganjil itu tidak habis Ya, pasti sisa ya Jadi, karena ganjil itu Genap Definisi dari genap itu habis dibagi 2 Ya, kalau yang tidak habis dibagi 2 Namanya ganjil Berarti ganjil jelas bukan genap Itu ya Oke Bilangan prima yang merupakan bilangan genap Ada ini Yaitu 2 2 ini adalah bilangan genap dan prima Ya, definisi bilangan prima adalah bilangan yang habis Bilangan, hanya habis dibagi bilangan itu dan 1 2 habis dibagi 2 dan 2 habis dibagi 1 Cuma itu saja Ya, berarti 2 adalah prima Oke Jadi Jelas yang menang adalah Siapa ini? Yang dapat nomor 4 ini Ya Jadi Yang nomor 4 siapa tadi? Ya Marsius yang menang ya Pertanyaan nomor 4 Itu kalau Marsius bisa jawab Ya, jadi kemungkinan yang menang itu Marsius Ya Agar kalian mau memahami konsep pimpunan semesta Mari amati pahami masalah 2.2 Nah ini Kita membicarakan semesta Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik Untuk menuliskan nama siswa yang berawalan nurup tertentu di kelasnya Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan nurup Y Septi, S, Andi, A Langkah-langkah apa yang dilakukan siswa tersebut? Ya Satu Memilih nama siswa yang sesuai dengan YSA Mengelombokkan Menteri Yang namanya YSK Kok mengelombokkan menteri? Teman ya Harusnya ya Menyajikan himpunan Dengan mendaftarkan anggotanya S Himpunan nama siswa Dalam sekelas Nah Inilah semesta Himpunan nama siswa Itu semesta dari semuanya Dan Himpunan siswa yang bernama Awalan Y, S, dan A Ini nanti himpunan bagianya Kan gitu ya Jadi Setelah di Apa? Dibikin diagram Ini namanya diagram Venn ya Jadi teman-temannya di kelas Ini Ada yang namanya Yunita, Yuniar, dan Yasin Ya ini kelompok yang Berawalan Y Yang Sunario, dan Subhan Yang S Ya Dan Nanti Ahmad Anton Adalah yang A Nah Apakah ini teman sekelas? Tidak Tidak hanya ini Mungkin ya Jadi Kemungkinan tidak hanya ini Di luar sini mungkin Masih ada nama-nama yang lain Dan nama-nama lain Semuanya Dan nama yang ada Di lingkaran merah ini Semuanya adalah Semestanya Dan Yunita, Yuniar, dan Yasin Ini adalah Himpunan bagian dari Semesta Atau himpunan ya Oke Kita lanjutkan Berdasarkan keterangan di atas Dapat diperlukan informasi Sebagai berikut Himpunan A berasal Dari dalam Himpunan S Ya B juga berasal dari Himpunan S Dan seterusnya Kalian baca sendiri Kita langsung lanjut scroll Ayo kita menalar Ya Apakah Himpunan kosong Mempunyai Himpunan semesta Kita Ke bidang kerja kita Ya Di sini Biar saya bisa nyoret-nyoret Oke Bentar Oke Sip Sekarang Nomor satu Apakah Himpunan kosong Mempunyai Himpunan semesta Jelaskan Himpunan semesta Dari Himpunan kosong Ya Himpunan kosong Itu sendiri Jadi Semesta dari Himpunan kosong Himpunan kosong Jadi Boleh Ya Jadi Himpunan semesta Dan himpunannya Jadi satu Itu boleh Jadi Semesta Himpunan kosong Adalah Kosong Tidak ada apa-apanya Di dalamnya adalah Himpunan kosong Yang juga tidak ada apa-apanya Jadi Boleh Overliving seperti ini Ya Jadi Himpunan kosong Adalah Himpunan bagian Dari himpunan kosong Nomor dua Misalnya A adalah Satu Tiga Lima Tujuh Dan B Dua Empat Enam Lapan Seorang siswa diminta Untuk menentukan Himpunan semesta Dari dua Himpunan tersebut Kemudian Yang menjawab Himpunan bilangan Bulat Apakah jawaban siswa Tersebut benar Berikan alasanmu Temukan Himpunan semesta Lain dari Kedua Himpunan tersebut Ini benar Karena semuanya Ini adalah Himpunan bilangan Bulat Ya Untuk nomor dua Ilustrasinya Seperti ini Jadi Ini ada Himpunan bilangan Bulat Ya Ini semestanya Himpunan bilangan Bulat Yang ganjil Ya Satu Tiga Lima Tujuh Dan Ini aja ya Ini adalah Himpunan bilangan Ganjil Yang dari Satu sampai Tujuh Terus ini A Terus ini ada B Ya B ini Dua Empat Enam Lapan Dua Empat Enam Delapan Ini ada Titiknya ya Oke Seperti ini Nah Ini adalah B Nah Semestanya ini Ya Dia bilang Himpunan bilangan Bulat Boleh Ya Apakah ada Bilangan lain Mungkin ada Mungkin disini ada Sembilan Sepuluh Sebelah Ini di luarnya Di luarnya A dan B Ya Apakah ada Yang lain Misalnya Semesta yang lain Boleh aja Semestanya ini Selain bilangan Bulat Alternatifnya Bila Bisa bilangan Cacah 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 juga bisa Menjadi Semesta Dari A dan B Karena Di dalamnya Cacah Ada Elemen A Dan elemen Elemen Yang ada Di dalam B Selain Cacah Bisa juga Bilangan Real Semua Ini juga Masuk Bilangan Real Nah Jadi Semesta Intinya Yang bisa Melingkuhi Semuanya Jadi A dan B Harus Ada Di dalamnya Semesta Semestanya Bisa Cacah Bisa Real Bisa Juga Asli Bilangan Asli Juga bisa Menjadi Semesta Kemudian Kalau Himpunan Kosong Tidak Memiliki Anggota Berapa Banyak Anggota Himpunan Semesta Satu Tidak Punya Anggota Juga Jadi Sama-sama Tidak Punya Anggota Kalau Himpunan Kosong Tidak Memiliki Anggota Berapa Banyak Anggota Himpunan Semesta Oh Yang dimaksud Gitu Jadi Karena Himpunan Semesta Ini Adalah Harus Meliputi Semuanya Termasuk Himpunan Kosong Jadi Kalau Himpunan Kosong Tidak Memiliki Anggota Berapa Banyak Anggota Himpunan Semesta Jadi Anggota Himpunan Semesta Itu Sebanyak Anggota Himpunan Tambah Satu Himpunan Kosong Nanti Itu Jadi Himpunan Bagian Misalnya Semestanya Adalah Adalah Satu Dua Tiga Himpunan Bagian Nanti Bisa Satu Bisa Dua Bisa Tiga Satu Dua Satu Tiga Dua Tiga Dan Kosong Termasuk Nanti Jadi Himpunan Bagian Jadi Himpunan Kosong Ini Himpunan Yang Tidak Ada Apapanya Dikasih Tanda Kurung Kurawal Tidak Isinya Ya Atau Bisa Ditulis Seperti Ini Himpunan Kosong Ini Juga Menjadi Bagian Dari Semesta Di Sini Di Semesta Ini Juga Ada Boleh Kita Bilang Sesuatu Yang Misalnya Kosong Ya Misalnya Disini Semestanya Adalah Bilangan Asli Gitu Ya Misalnya Ditanya Apakah Minus Satu Masuk Semesta Tidak Ya Apakah Himpunan Kosong Masuk Semesta Iya Ya Jadi Disini Menjajakan Ruang Kosong Juga Ya Untuk Himpunan Kosong Karena Nanti Kita akan Pelajari Bahwa Himpunan Kosong Itu Salah Satu Bagian Dari Semesta Juga Oke Nomor Empat Apakah Elemen Himpunan Semesta Adalah Himpunan Atau Bukan Himpunan Elemen Himpunan Semesta Itu Masing Masing Juga Himpunan Ya Jadi Himpunan Itu Boleh Terjadi Terdiri Dari Satu Anggota Jadi Satu Ini Adalah Boleh Dibilang Himpunan Satu Itu Boleh Ya Dua Ini Nanti Dibilang Himpunan Jadi Satu Anggota Itu Maksudnya Diizinkan Baik Ini Adalah Ayo Kita Menalar Yang Bagian Yang Pertama Nanti Akan Kita Lanjutkan Lagi